Hai kakak, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Kali ini Hika akan mereview salah satu hotel dengan parkiran berkanopi di Parapat yang recommended. Hmm, kira-kira di sini ada apa aja ya? Yuk sama-sama kita eksekusi di Healing yuk kakak. Hotel ini terletak di pinggir jalan utama pesangerahan Mungkarno, tak jauh dari bibir pantai Danau Toba. Harga kamarnya bervariasi kakak, dari Rp400.000 sampai jutaan. Di sini ada dua kolam berenang. Satu di gedung utama dan satu lagi di lantai dua yang menghadap langsung ke Danau Toba. Kolamnya elegan, sepertinya baru direnovasi. Cakep banget deh pokoknya, apalagi kolam berenang di lantai dua. Jadi pengen foto prawedding deh, tapi sama siapa ya? Hei, abang-abang berbaju biru. Prawed yuk. Cukup soal prawednya. Langsung aja kita masuk ke kamar. Oke, Hika sangat suka kamar yang menghadap langsung ke Danau Toba. Tapi sayang sekali teman-teman, Hika dapatnya kamar yang langsung menghadap ke dinding. Untuk kamarnya itu cukup luas dan bersih, termasuk kamar mandinya. Di sini ada air panas dan juga seperangkat alat untuk membuat pertehan. Sorry ya, kamarnya berantakan. Oh ya, di sini, di hotel ini maksudnya ada liftnya. Jadi kita cukup terbantu lah. Oke, ini lemarinya. Seperti biasa ya, ada sendalnya yang bisa kita bawa pulang. Oke, untuk kamar mandinya. Ada bathtubnya, tapi jika rezeki ya. Soalnya di kamar sebelah itu nggak ada bathtubnya, kawan-kawan. Begitulah. Ya, begini. Untuk makanannya, rasanya enak dan bervariasi. Pelayanannya juga oke. Ya, nggak ada masalah sih kalau untuk ini. Oh ya, teman-teman. Hotel Grand Amaro ini memiliki kapal sendiri loh. Yang bisa mengantar kita misalnya mau menyebrang. Oh ya, teman-teman. Di hotel ini juga ada penyediaan jasa sewa mobilnya juga loh. Semacam paket travel gitu. Tapi hika memang nggak coba teman-teman. Kalau teman-teman udah ada pernah coba nggak? Kira-kira ketika jalan-jalan tetap dikasih wang saku nggak seperti sama orang tua. Untuk lokasi parkiran di hotel ini ada dua spesies. Yang berkanopi dan tidak berkanopi. Semua tergantung dari rezeki kita masing-masing, teman-teman. Oke lah kakak. Macam itulah review singkat untuk hotel Grand Amaro-nya. Kalau kakak ingin tanya-tanya dan ingin hika mereview hotel apa untuk di next video, bisa komen di bawah ya kak. Jangan ragu, hika pasti bales pas atau wifi gratis. Oke kakak, sampai ketemu di video rika selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat untuk mengumpulkan uang supaya bisa healing yuk kakak. Oke kakak, sampai ketemu di next video ya kakak. Semoga hari-hari kakak menyenangkan. Bye-bye, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.